Intro Selamat pagi Sobat Bim Wika, kembali lagi pada acara podcast Bim Wika Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang cukup spesial Bukan lagi dari Bim atau Divisi Njering, melainkan dari Taman Sari Iswara Di sini ada Mbak Umay dan Bapak Aziz Boleh memperkenalkan diri sendiri dulu teman-teman dari Taman Sari Iswara? Ayo boleh, Mas Aziz dulu Oke, kami dari Taman Sari Iswara, saya dengan Aziz, dengan Mbak Umay Kebetulan kita di bagian pemasaran ya, untuk di Taman Sari Iswara, apartemen gitu Oke, udah jauh-jauh nih datang dari Taman Sari Iswara, mau main ke Wika Tower 2 Cuma buat isi podcast kita teman-teman Benar-benar Mas Sebenernya teman-teman tau nggak sih, Taman Sari Iswara itu apa? Nah, kita akan tanya-tanya lebih banyak ke Mbak Nur Umay dan Mas Aziz Pertama-tama boleh dijelaskan dulu sih, Mas Taman Sari Iswara itu apa sih, Mas? Kan teman-temannya cuma tahu, paling jadi thumbnail Jadi boleh dijelaskan apa itu Taman Sari Iswara? Jadi ini Mas, aku jelasin dulu ya, jadi Taman Sari Iswara itu merupakan suatu produk unggulan dari PT. Wijaya Karya nih Kebetulan kita bergerak di bidang properti ya, Mas ya Iya, properti investasi dan dia bergerak di bidang apartemen tentunya ya, Mas ya Jadi sebenernya kita juga, Wika sendiri juga nggak sembarangan nih bikin apartemen Karena kita udah punya konsepnya sendiri nih, Mas Jadi konsep unian kita ini adalah mengusung tema damai, mewah, yang berkelas lah, eksklusif lah itu aratnya seperti itu Bener banget, Mas Kalau Mas lihat ya, kalau misalkan dari arsitektur luarnya aja ini udah kelihatan Indonesia banget nih gitu Iya, Indonesia banget itu gimana tuh, Mbak? Ada motif batiknya di depan Bagus deh, Mas pokoknya Ada motif batiknya dari luar? Motif batiknya di depan, ada Dia tuh unik, Mas, jadi desainnya dia tuh nggak kayak apartemen pada umumnya ya Nggak, mainstream, anti-mainstream lah ya, Mbak ya? Anti-mainstream bagus banget di situ, Mas Lokasinya Taman Sari Iswara tuh ada di mana, Mbak? Lokasinya ya, Mas ya Bisa dibilang cukup strategis ya, Mas Ajis ya Cukup strategis Kita ada di Jalan Cut Mutia nomor 2, di Sepanjang Jaya Rawalumbu ya Nah, kalau Mas tau nih, atau Sobat Iswara tau, Sobat Wika tau, Sobat Infra tau, jadi di situ tuh ada banyak akses, Mas Jadi itu bener-bener lokasi yang strategis banget Strategis banget Misalnya ada stasiun juga deket Banyak akses, Mas, nih, kalau dari yang Fasol juga deket, Mbak ya? Mall deket Oh, ya, dari mana itu, Mbak? Wah, banyak banget, Mas, di situ bisa pilih manapun Mau dari yang jajan-jajan mahal bisa, jajan-jajan murah juga bisa gitu ya, Mbak? Betul banget Terus juga kita dekat dengan rumah sakit ya, Mas Yang paling penting rumah sakit Terus pusat pendidikan juga ada di sana Beberapa universitas terkenal juga ada di sana Terus yang paling penting lagi Pasti akses transportasi, enggak sih, Mas? Iya, iya, iya Kita tuh perlu banget yang namanya transportasi umum biasanya untuk menghemat waktu, kan? Minimal halte pasti harus ada, ya Halte busway ada Stasiun KRL ada Stasiun LRT ada Itu deket banget, deket banget, Mas Dan deket dengan pintu tol Nah, satu pertanyaan yang cukup penting, Mbak Apakah Taman Sari Iswara ini Anti kawasan, kawasan anti banjir? Ah, bisa dijelaskan nih sama Mas Ajis nih Nah, tentunya, Mas Di sana, kebetulan kita kan area emang jauh lah ya Dari banjir di situ Bekasi ya, benar Bekasi punya Imagenya kan Bekasi yang sering banjir, yang macet Makanya Kebetulan yang kita itu diakses Diaksesnya itu di jalan protokol, jalan utama gitu Betul, Mas Di Bekasi itu gitu Jadi memang seperti yang dijelaskan sama Mbak Umeh tadi Dari akses itu kita di tengah-tengah posisinya Jadi bisa akses ke pintu tol Bekasi Barat Oh, dekat Bekasi Barat ya, Pak? Iya, Bekasi Timur juga bisa Oh, iya Di situ juga ada stasiun LRT Dua-duanya kan di upit kita Jadi mau akses kemana gitu Jadi ibaratnya udah di center of the ramean Iya, benar Di tengah-tengah banget nih kita gitu Di tengah-tengah banget Dan poin plus lagi itu Kita ada fasilitas shuttle bus, Mas Sattel bus ya? Iya Sattel busnya kemana itu, Pak? Sattel bus ke area-area Kayak stasiun LRT Stasiun RL Dan di sini punnya nanti Oh, iya? Dari Wicat Tower? Iya, ke Cawang gitu Oh, luar biasa Sampai ke sini Nah, Sattel busnya itu Kena ada charge biaya Atau gratis itu, Pak? Kalau untuk saat ini sih Masih free ya Masih free ya? Masih kita kelola ya Tapi nanti next ke depannya Mungkin nanti dari bagian pengelola Nanti yang akan membuat Rules kebijakannya seperti apa Maksudnya untuk saat ini Apartemen Taman Sari Isuara ini Sudah siap untuk dihuni Siap banget, Mas 100% siap Siap banget ya Karena kita juga udah Mulai serah terima dari 2020 ya Oh iya Dari 2020 Dari Oktober kemarin, Pak Oh, udah mulai beroperasi Jadi, makanya kenapa aku bilang Ini agak beda ya Sama properti pada umumnya Terutama apartemen Karena ya itu tadi Kita tinggal ngurus aja nih Dokumennya apa-apa-apa Terus kita langsung datang ke apartemen Taman Sari Isuara Pilih aja tuh Mau yang mana nih unit-unitnya Nanti bisa langsung dihuni Karena udah jadi, Mas Siap, ibaratnya cuma bawa baju lah ya, Mas Iya, ibaratnya gitu, Mas Bawa komper lah ya Bawa baju lah ya Iya, bener-bener Nah, dari Taman Sari Isuara sendiri ini Yang dijual nih apa aja sih, Mas Kan biasanya apartemen tuh Ada yang studio One bedroom Dua bedroom Ukurannya sekian Harganya berapa Bisa dijelaskan, Mas Nanti kita kasih link di bawah Buat ke website-nya Taman Sari Isuara Boleh, boleh, boleh Jadi untuk unitnya kita sendiri Ada empat ya Ada dari tipe Tiga bedroom Kemudian Tiga bedroom Tiga bedroom Dan studio Tapi kita sangat mengunggulkan Tiga bedroom ya, Mas Main besar juga teman-teman Untuk dua bedroom itu 46 Hitungannya cukup luas Pasti ada space buat Barang-barang Betul, Mas Banyak space di sana Yang perlu teman-teman tahu nih Yang udah seumuran kami Yang perlu rumah Perlu apartemen Kira-kira nih, Mbak Boleh dibisikin dong Harganya berapa sih, Mbak Buat apartemen-apartemen di Isuara Kalau apartemen di Isuara Harga kita masih relatif terjangkau Ya Mas Dibanding dengan Komputer-komputer yang lain di sana Mulai dari tipe studio Kita harga di Rp. 500 jutaan Oh, lumayan juga terjangkau ya Terus untuk tipe Tipe one bedroom Itu di Rp. 600 Mulainya Terus untuk Tiga bedroom Itu ada di Rp. 800 Terus sampai Tiga bedroom Itu ada di Rp. 1 M Oh, jadi rata-rata masih di bawah Rp. 1 M Value for money-nya masih di bawah Rp. 1 M Iya, benar Sangat kos efisien Buat teman-teman yang baru Keluarga baru Dan juga pasti bisa diticilkan ya, Mbak Oh, pasti Bisa banget Itu mah bisa cengling lah ya Kalau begitu mah Bisa banget, Mas Oh, iya Dan harga segitu tadi Udah sama full for Ini sama masih kosong, Mbak Kosongan Jadi, Mas Kita ada fasilitas yang kita umgulin banget Jadi, kita ngomongin fasilitas apartemen dulu deh Jadi, yang tadi itu Yang tadi udah saya bahas juga Kan kalau Ngomongin apartemen Fasilitas di luarnya itu Kita udah ngasih tau Ini Indonesia banget nih Maksudnya Arsitekturnya tuh beda Dari yang lain gitu kan Desain-desainnya Karena kita udah mengusung konsep tersebut Itu dari Itu yang pertama Dan yang kedua ini Kita punya fasilitas Swimming pool Infinity swimming pool Infinity swimming pool Itu gimana tuh? Jadi, kita punya swimming pool Dengan dua tipe nih Jadi, yang pertama ada tipe yang dewasa Dan yang kedua ada tipe untuk anak-anaknya Jadi, ya gimana ya, Mas? Maksudnya, kita juga memikirkan Sampai anak-anak juga harus bisa nih Menikmati ini Masa cuma yang dewasa-dewasa doang ya? Iya, keluarga baru gitu ya kan Keluarga baru punya anak kecil Ayolah Biar seneng nih ya? Iya, bener Terus, kita juga ada gym center Sky garden Dan juga ada sky garden Ya juga, Mas Mungkin Stok berarti ya Bener Jadi, kalau misalnya orang-orang kreatif kan Biasanya butuh inspirasi Cari angin Aduh, bisa deh Langsung disitu Langsung menemukan Sambal kopi Menunggu saja Iya View-nya kota Bekasi kan Dari atas Bener-bener cantik Nah, itu fasilitas dari apartemennya sendiri Tapi, kita juga memiliki Fasilitas unit Yang tadi kan, maksudnya Ini dengan harga segitu Dapat apa aja sih Jadi, Mas? Kalau misalnya kita ngomongin Fasilitas unit ya Pertama, kita mulai dari buka pintu kali ya Kalau kita buka pintu Jadi, semua unit yang udah Ada di apartemen kami itu Udah pake smart lock system, Mas Jadi, udah Pake kode-kode gitu ya? Gak perlu bawa kunci ya Gak Kunci ku dimana? Gak takut hilang Karena kita udah Menyimpan kode-kode mereka aja nih Apa yang mau diisi nanti Canggih banget ya? Canggih dong, Mas Morderen Canggih Dan, lebih cangihnya lah Kita masuk ya, Mas Dari pintu itu Kita masuk ke dalam Itu ada smart home-nya, Mas Oh iya? Iya Jadi, buat mungkin Misalkan ada yang single nih Gak kerasa kesepian Gak kerasa kesepian Ada yang diajak ngomong Oke, gue apa? Nyalakan semua perangkat Misalnya, gitu kan Pemandu digitalnya Luar biasa Jadi, gak ngerasa kesepian lah itu ya Kita ada smart home-nya Nah, yang terakhir ini Kita free ACWH, Mas ACWH itu gimana, Mas? AC Water Heater Oh, AC Water Heater Produknya juga, Mas Produk Ika juga? Produk Ika juga Terus produk negara sendiri Itu ya, negeri sendiri Cintailah produk-produk Indonesia Betul, betul sekali Jadi, kayak bangga banget sih, Mas Kalau misalkan kita nyebutin free ACWH Ini buatan Wika juga loh AC ini juga buatan Wika ya, Mbak? Betul Luar biasa Udah dari segi desainnya Sangat Indonesia sekali Bagus banget, Mas Produk-produk smart home Yang didukung dengan free AC dan WH Dari produk Wika Betul, tadi Jadi mungkin cukup segini Atau ada promosi lagi Yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat BWika Atau ada sosial media Atau website yang bisa Kita taruh link-nya di bawah Nanti cek di deskripsi Jangan lupa Betul Mungkin untuk saat ini cukup segini dulu Dari teman-teman nama Sari Iswara Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Oke Terima kasih Ada satu informasi Buat teman-teman Sobat BWika Yang ingin membeli Ingin Apa ya? Membeli ya Membeli berinvestasi Membeli berinvestasi Di Taman Sari Iswara Taman Sari Iswara Boleh Mas Aziz? Oke, siap Jadi Taman Sari Iswara ini Kebutuhan Kita lagi ada promo nih Mas Promo spesial banget Tentunya Ada dua promo nih Promo yang pertama Untuk eksternal Itu ada Diskon khusus 10% Terus sekarang Iya, 10% 10% Plus nanti ada tambahan lagi Itu kita lagi Ada program juga Dari pemerintah juga Itu ada Insentif free PPN 10% Sampai dengan Agustus Jadi kalau misalnya Beli di saat ini Itu dapatnya double Dari kita dapat 10% Dari insentif pemerintah juga ada 10% Oh, jadi instansi pemerintah itu ya Pak? Iya, itu free PPN Programnya pemerintah Untuk mendorong sektor properti ini Oh, luar biasa Jadi sudah free PPN 10% Tambah diskon 10% Dari Taman Sari Sampai dengan Agustus Mas Agustus 2021 ini ya? Iya, 2021 Nanti sisa ya kurang lebih Dua bulanan lagi Tidak banyak waktu lah Ayo, ayo Bener-bener kalau mau investasi Di properti terutama di Taman Sari Iswara Terus yang kedua Ini khusus banget ini Untuk program Internal Internal Khusus untuk sobat-sobat wika Di sini kita lagi ada program khusus Yang bener-bener lagi didorong oleh DHCP Dengan Bapak Tosif Itu kita kerjasama dengan Bank BTN ya Di sini ya Oh, Bank BTN? Iya Kita kasih Namanya program itu Home Ownership Program Jadi kita kerjasama dengan Bank BTN Kita kerjasama khusus Di sini Sobat wika juga Itu punya Fasilitas di sini Kita ada program subsidi DP 20% Di subsidi ya? Iya, DP-nya itu bener-bener Di subsidi dibayar Sama developer di sini Oh iya? Iya, terdolong Oke, oke DP 20% ditanggung oleh developer Terus ada plus tadi Yang inisiatif VPN Yang dari pemerintah itu tadi Itu juga bisa ada tambahan Di situ juga Jadi 20 Plus 10 lagi Jadi abis Misalnya DP 20% Itu kunci sudah Maksudnya kunci sudah sama Kita berarti ya? Iya Sudah bisa dibayar Iya Bisa Dan itu nanti bisa Pembayarannya bisa lewat KPA Dan bagusnya lagi KPA ini Karena memang program khusus ya Jadi KPA Teman-teman wika juga Itu pembayarannya Biasanya kalau KPA itu kan Bayarannya kan langsung ya Antara popo sama bunganya itu Jadi satu Untuk yang program yang HOP ini itu Sobat-sobat wika itu Cuma membayar bunganya aja Per bulan Per bulan bunganya aja Jadi sekitar Angsurannya untuk tipe Tugetron itu sekitar Tiga jutaan Tiga jutaan Ya itu bisa diasumsikan dengan Uang yang gajian lah Uang gaji ya Terjataulah Itu khusus buat Buat sobat wika berarti ya Buat internal Iya khusus Buat internal wika ini Menganggap majoritas dus ini Terus untuk Angsuran untuk Pokoknya Itu bisa ditanggungkan Selama satu tahun Dan itu bisa Bisa dibayarkan Melalui jasa produksi Promo yang sangat luar biasa lagi Luar biasa sekali Jadi teman-teman yang eksternal Buru-buru lah Dan taro ke wika Semoga bergeru Ini masih juga sebentar lagi Dan yang pasti Promonya juga Kalau misalnya promo yang satu ini Sudah habis Kedepannya pasti banyak promo-promo lagi dong Betul Nanti kalau ada promo Teman-teman sobat bimika Bisa cek aja langsung ke website Tamacari Iswara ya Apa? Bisa kita Tamacari Iswara www.tamacariiswara.com Oh siap Juga bisa di instagramnya Ada instagram juga Mika underscore iswara Mika underscore iswara Banyak promonya loh Di situ Ya tadi kita Tulis Di bawah Makanya ada tam Ada gampang lah Iya gampang lah ya mas Suruh editornya Suruh editor Oke oke Sudah sekian Terima kasih Sudah cukup Cukup Yang masih penasaran Mau go langsung ke sana aja Langsung lihat lokasi kita Langsung tak nikah Iswara Oke Terima kasih Sampai jumpa Tengah Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.